Kami awali informasi pagi ini dari Sukabumi, Jawa Barat. Diduga akibat kebocoran tabung gas, lima lapak warung di komplek kantin RSUD Sekarwangi, Cibadak terbakar selasa sore. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang sempat membuat panik penghuni rumah sakit. Lapak kantin rumah sakit umum daerah Sekarwangi, Cibadak ini terbakar hebat dan membuat panik seluruh warga rumah sakit. Sedikitnya lima lapak warung kantin di komplek RSUD Sekarwangi ini habis, ludes terbakar oleh si jago merah. Seorang pedagang sempat pingsan di tempat kejadian setelah melihat seluruh lapak jualannya habis terbakar. Untuknya lokasi lapak kantin berada cukup jauh dari ruang perawatan medis pelayanan RSUD Sekarwangi. Diduga api berasal dari gas yang bocor di pedagang gorengan yang sedang menggoreng untuk berdagang. Bau gas menyengat sempat tercium oleh beberapa pedagang. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Omar Fikri, Sukabumi.